Intro Digetahui soal seperti berikut Pankreas dan hati tidak termasuk saluran pencernaan Namun pankreas dan hati berperan dalam proses pencernaan makanan Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung beberapa jenis enzim Hati menghasilkan cairan empedu Kemudian yang ditanya ialah jelaskan proses pengeluaran getah pankreas dan cairan empedu serta hormon-hormon yang mempengaruhinya Kemudian kita jawab pankreas menghasilkan getah pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum Kemudian getah pankreas ini menghasilkan suatu enzim yaitu berupa enzim amilase, skripsin, dan lipase Sedangkan kantung empedu dia menghasilkan getah empedu yang dihasilkan oleh hati Kemudian getah empedu ini mengandung pigment yaitu pigment bilirubin Yang kemudian akan dirubah dan digunakan sebagai pewarna fesis dan urin Getah empedu berperan dalam proses emulsi lemak sehingga akan mudah diserap oleh tubuh Terima kasih telah menonton!